Hai, Solo! Kita sekarang akan menuju ke Solo barengan Awang Ajiwasita dan Radioblog. Di Solo ada sebuah heritage resto yang menawarkan nuansa tradisional, menu-menu makanan yang variatif, dan namanya Sumur Timbo. Halo Radioblog, saya Elia Yulianto, owner Sumur Timbo Resto yang berada di kota Surakarta. Radioblog Sumur Timbo itu adalah resto keluarga, konsepnya heritage ya, dimana memwakili kebudayaan ada di Surakarta tentunya. Banyak spot-spot foto yang ada di sini, ada kalau mau kebukan, ada kalau mau kebiok di situ juga ada dibuat foto. Dan menu-menu spesial Sumur Timbo itu adalah Nusantara, tapi juga ada westernnya. Di sini juga ada rooftop dimana kita bisa menikmati waktu sore, itu suasanya sangat romantis sekali. Bu, kenapa pakai nama Sumur Timbo? Ada Sumurnya di dalam. Sumur ini menjadi ikon untuk Sumur Timbo. Jadi penyentangan nanti semua tamu masuk bisa dilihat ada Sumurnya di situ. Sumur ini peninggalan zaman Belanda ya, dan sampai sekarang tuh masih kita gunakan Sumur itu. Tapi ketika ini jadi Sumur Timbo Resto, itu tahun berapa? Sejak tanggal 24 Juli 2019, itu kita hias ya mas, maksudnya kita hias tanaman, jadi nggak serem. Kan orang pasti mikirnya, konotasinya Sumurnya tuh serem. Oh nggak, malah justru banyak buat orang-orang foto, malah pada suka di situ. Jadi kalau Sumur Timbo kalau belum foto di Sumurnya katanya belum ini, belum ke Sumur Timbo. Sumur itu kita fungsikan untuk siram-siram ya mas ya, siram-siram tanaman di Sumur Timbo. Tapi untuk minuman kita nggak. Nah kalau nuansa di sana yang bisa kita nikmati itu seperti apa sih Bu? Odor ya, jadi suatannya kita garden. Banyak spot foto di sini mas, setiap balik badan, yang badan tuh beda-beda spotnya. Pokoknya saya tuh bayangan saya, oh ini di tengah seperti ini, natanya seperti ini. Jadi semuanya juga saya tanganin sendiri. Dari menu masakan pun saya yang masak sendiri. Ada di sini ada nasi daun jeruk, nasi lipetan Sunda, nasi cumi bakar asin. Ada nasi jagung itu juga banyak yang suka, nggak kerasa nasi jagungnya lah seperti nasi goreng biasa, enak loh gitu. Bu, 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 bu. Selat solo juga ada, semuanya ada. Itu kisaran harga berapa Bu? Dari harga 20, ada 25, 30, 35. Oke, dan untuk jam operasionalnya? Oh jam operasional kita ada di jam 11 pagi sampai 11 malam. Di Sumur Timbo setiap jam 7 malam ada live musik setiap hari. Dan di Sumur Timbo juga sering untuk resepsi pernikahan. Kemarin di sini juga ada yang bikin lamaran, menembak pacar. Pernah, bu? Iya, banyak di sini. Kalau tahu diterima pas itu ya? Oh iya, karena suasananya romantis ya, jadi mendukung. Iya. Selama ini pengunjung datang dari mana aja, bu? Aduh, banyak mas. Ada dari Jakarta, Madiun, Surabaya, Semarang, Pacitan. Ada cerita lucu kemarin malam. Mbak, saya muter-muter, tapi saya baru nemu restoran ini. Begitu saya lihat enak tiap hari ke sini. Saya bilang, ibu nggak bosen mas, nggak bosen? Oh enggak, saya nggak bosen. Kemarin ada tamu datang dari Jakarta. Itu juga tiap hari datang. Dan dia WA saya, mbak, anak saya ngajak lagi tuh ke Sumur Timbo, tapi naik pesawat. Katanya dia belum bisa move on dengan nasi gorengnya. Wow. Emang ada keunikan apa sih, bu, di nasi gorengnya itu? Masaknya dengan penuh cinta, kita masaknya dengan hati, dengan penuh kasih. Kalau kayak public figure gitu yang pernah mampir ke sana? Bapak Menteri Terawan ya. Beliau istrinya ulang tahun di sini. Bapak Setiawan Jody juga pernah datang ke sini. Beberapa artis juga ada. Bu, lokasi tepatnya Sumur Timbo ini di mana? Saya ada di sumber, mas. Kalau dari manahan tuh tinggal lurus, mas. Lurus, di putaran tuh. Lurus aja. Lalu merah pertama, lampu yang kedua. Nah, itu belok kiri. Nah, di situlah Sumur Timbo. Ngomong-ngomong, Sumur Timbo ini yang desain Bu Enda. Yang masak Bu Enda. Ambil semuanya Bu Enda. Ibu nggak capek? Justru, mas. Kalau nggak kerja, saya capek, mas. Nama saya Ganda. Saya tinggal di Jogja. Kayaknya tuh tempatnya menarik. Lucu. Heritage banget ya. Terus abis itu, kalau ngeliat makanan tuh kayaknya menarik. Enak. Jadi pengen makan gitu ya. Kapan-kapan deh? Kalau misalkan pas lagi ke Solo, nanti aku coba member ke sana. Nah, waktunya memberikan rating. Antara 1 sampai 5 rating radio blog untuk Sumur Timbo Heritage Resto adalah 3,9. Dan saya Awang Ajiwasita. Buat yang pengen tahu lebih banyak, mau kasih masukan atau rekomendasi untuk radio blog? WhatsApp aja ke 0878 559 07788. Follow Instagram at radioblog underscore dan nikmati radio blog via YouTube. Langsung aja subscribe Media Digital CPP.